Kesatria baju putih, tek insin hiap, bagian 47 tamat. Nah, engkau harus memberiku petunjuk ujar jenderal Wan sambil tersenyum. Begini saja Tio Chia Hyong memberitahukan setelah berpikir. Aku akan mengajar paman semacam ilmu pedang, yang sesungguhnya ilmu tongkat, tapi kuubah menjadi ilmu pedang, oh. Ilmu tongkat apa itu San Chiat Kun Hoat, tiga jurus tongkat maut, yaitu ilmu tongkat andalan Sam Gansin Kei, tetua Kei Pang, Tio Chia Hyong menjelaskan. Namun kini akan kuubah menjadi Sam Chiat Kiam Hoat apa jenderal Wan terkejut. Engkau kenal pengemis sakti kenal baik dan kami pun akrab sekali, ujar Tio Chia Hyong, yang kemudian berjalan ke tengah-tengah pekarangan. Aku akan perlihatkan ilmu pedang itu, Tio Chia Hyong mulai mempertunjukkan ilmu pedang tersebut, dan seketika tampak pedangnya berkelebatanlah tidak menggunakan suling pualam, melainkan menggunakan pedang yang dipinjamnya dari E. Leong tadi. Dapat dibayangkan betapa dasyat dan lihainya ilmu pedang itu, sebab diubahnya berdasarkan ilmu tongkat maut andalan Sam Gansin Kei. Jenderal Wan, E. Leong dan E. Ho menyaksikan ilmu pedang itu dengan penuh kekaguman, karena sekujur badan Tio Chia Hyong tertutup oleh bayangan pedang, sehingga badannya tak kelihatan sama sekali. Berselang sesaat, barulah Tio Chia Hyong berhenti. Tak henti-hentinya jenderal Wan memuji keihayan ilmu pedang tersebut, begitu pula E. Leong dan E. Ho. Bukan main sungguh hebat dan lihai ilmu pedang itu ujar jenderal Wan sambil menghela nafas panjang, kemudian menambahkan. Chia Hyong, hanya engkau yang dapat melawan lu taikam itu, ini. Paman Tio Chia Hyong tersenyum. Perhatikan baik-baik, aku akan mulai mengajar ilmu pedang ya jenderal Wan mengangguk dan mulai mencurahkan perhatiannya. Sedangkan Tio Chia Hyong mulai mengajar jenderal Wan ilmu pedang tersebut sejurus demi sejurus. Setelah hari mulai petang, barulah jenderal Wan berhasil menguasai Siam Kiat Kiam Hoat jenderal Wan terus berlatih. Berselang beberapa saat kemudian, mereka berpamit kepada petani yang baik hati itu, lalu melanjutkan perjalanan. Chia Hyong, jenderal Wan menatapnya ketika mereka berhenti di persimpangan jalan. Paman tahu engkau tidak berniat bekerja untukku, namun apabila engkau ke ibu kota kelap mampirlah di rumahku ya, Paman, Tio Chia Hyong mengangguk. Sesungguhnya, ujar jenderal Wan sambil menghela nafas panjang. Dinasti Beng dalam kekacauan, tetapi kalau engkau bersedia menyumbangkan sedikit tenagamu, aku yakin dinasti Beng tidak akan mengalami keruntuhan, Paman Tio Chia Hyong menggelengkan kepala. Aku tidak mau mencampuri urusan kerajaan, sebab aku ingin bisa hidup tenang dan damai, yaa aku tidak bisa memaksamu, tapi, seandainya. A-a-a-a-sudahlah jenderal Wan menghela nafas lagi. Aku tidak akan memaksamu, namun aku tetap akan berjuang demi kerajaan Beng. Aku akan berusaha menasehati kaisar agar memperhatikan rakyat, karena kini rakyat mulai bangkit untuk memerontak sedangkan Lutai Kam mulai bersekongkol dengan bangsa Mancuria. Kemungkinan besar Lutai Kam itu ingin mengambil alih kekuasaan, Paman apakah tiada seorang pun di istana, yang mampu melawannya? Tanya Tio Chia Hyong. Memang tidak ada siapa yang berani menentangnya pasti mati, jawab jenderal Wan. Butinya telah muncul orang-orang hiati HWE ingin membunuhku. Aku yakin, mereka adalah para anak buah Lutai Kam. Paman Tio Chia Hyong menggeleng-gelengkan ke patah. Sayang sekali, aku tidak berniat sama sekali mencampuri urusan kerajaan itu yang kusayangkan. Oh ya mendadak Tio Chia Hyong berpesan. Paman, apabila perlu sesuatu, suruh saja Ek Liyong atau Ek Hong ke markas Kepang. Baiklah jenderal Wan mengangguk, kemudian tersenyum getir. Chia Hyong, setelah kita berpisah di sini, entah kapan kita akan berjumpa lagi mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali sahut Tio Chia Hyong. Aku mohon pamit Paman, saudara Ek Liyong dan Ek Hong sampai jumpa saudara Tio Ek Liyong dan Ek Hong menatapnya dengan mata basah. Selamat jalan sampai jumpa ucap Tio Chia Hyong dan sekaligus melesat pergi. Jenderal Wan, Ek Liyong dan Ek Hong saling memandang dengan wajah murah kemudian mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Bab 83 Utusan Bulim Semu Tampak sosok bayangan putih berkelebat ke puncak Gunung Hang Liesan dalam waktu singkat Bulim Jihie muncul seraya membentak. Siapa aku, Chia Hyong? Ternyata sosok bayangan putih itu adalah Tio Chia Hyong, yang telah tiba di Gunung Hang Liesan. Oh, engkau Sem Ganshin Ki menarik nafas lega. Mari kita ke goa itu kakek pengemis, lebih baik kita berkumpul di biara neneku saja, ujar Tio Chia Hyong. Baiklah, Sem Ganshin Ki mengangguk. Aku akan memberitahukan yang lain, engkau dan Kim Xiao Su Seng ke biara itu dulu Sem Ganshin Ki melesat pergi, sedangkan Tio Chia Hyong dan Kim Xiao Su Seng menuju biara tersebut. Mereka berdua duduk di ruang depan. Tak lama kemudian muncullah Sem Ganshin Ki, Tui Hun Lo Jin, Tio Tai Seng dan lainnya. Paman panggil Tio Chia Hyong. Chia Hyong, Tio Tai Seng menatapnya seraya bertanya. Bagaimana? Engkau sudah menemukan jejak Bulim Sem Mo Tio Chia Hyong menggelengkan kepala. Paman, belum ada utusan Bulim Sem Mo yang kemari tanyanya kemudian. Tidak ada sama sekali, sahut Tio Tai Seng sambil menghela nafas panjang. Sungguh mengherankan Chia Hyong tanya Lim Peng Heng. Adakah sesuatu yang engkau atami selama mencari jejak Bulim Sem Mo banyak yang kualami? Jawab Tio Chia Hyong sekaligus menutur. Kini telah muncul Hiati Hwe, namun aku tidak tahu siapa ketua perkumpulan itu. Yang jelas dia memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Kalau begitu, Sem Ganshin Ki menggelenggelengkan kepala. Rimba perselatan akan bertambah kacau, menurutku tidak, sahut Kim Siao Seng. Karena sasaran Hiati Hwe adalah para menteri dan jenderal yang setia. Buktinya jenderal Wan mau dibunuh. Kalau Chia Hyong tidak mengetahuinya jenderal Wan yang setia itu pasti sudah mati, benar, Tio Tai Seng manggut-manggut. Jangan-jangan ketua Hiati Hwe itu adalah Lu Tai Kam tidak mungkin, ujar Tui Hun Lo Jin. Sebab Lu Tai Kam tidak akan meninggalkan istana. Mungkin orang itu adalah wakilnya, masuk akal, Sem Ganshin Ki manggut-manggut. Kemudian memandang Tio Chia Hyong seraya bertanya, Engkau mengajarkan ilmu pedang kepada Yosuan Hiang jenderal Wan, Eol Young dan adiknya ya, Tio Chia Hyong menganggut. Aku mengajar Yosuan Hiang ilmu pedang Hang Lui Kiam Hoat. Mengajar jenderal Wan ilmu pedang Sem Chia Kiam Hoat dan mengajarkan ilmu pedang Tui Hun Kiam Hoat kepada Eol Young bersaudara. Apakah kakek pengemis dan kakek Tui Hun berkeberatan tentu tidak, sahut Sem Ganshin Ki dan Tui Hun Lo Jin serentak. Sebaliknya kami malah merasa bangga sekali, oh Tio Chia Hyong berlega hati. Chia Hyong Sem Ganshin Ki menatapnya. Jenderal Wan adalah jenderal yang sangat setia dan baik, lagi pula engkau telah mengubah Sem Chia Kiam Hoat menjadi Sem Chia Kiam Hoat, tentunya tidak masalah, terima kasih kakek pengemis ucap Tio Chia Hyong. Eol Young dan Eol Young adalah pengawal pribadi jenderal Wan, maka tidak ada salahnya engkau mengajar mereka ilmu pedang Tui Hun Kiam Hoat, karena mereka berdua harus melindungi jenderal Wan, ujar Tui Hun Lo Jin sangguh-sungguh. Oleh karena itu, aku pun merasa bangga sekali, kalau begitu, Tio Chia Hyong tersenyum. Legalah hatiku aku pun memberitahukan kepada mereka mengenai sumber kedua macam ilmu pedang itu, bagus hahaha Sem Ganshin Ki tertawa gelap. Tapi, kenapa tanya Tio Chia Hyong heran karena air muka Sem Ganshin Ki tampak agak berubah? Yang ku khawatirkan adalah mantan menteri yo, sahut Sem Ganshin Ki sambil menghela nafas. Sebab dia tidak mengerti ilmu silat, hanya mengandalkan putrinya saja. Aku yakin para pembunuh itu tidak akan tinggal diam, Aku sudah berpesan kepada mereka, apabila ada sesuatu harus segera ke markas pusat Kepang, Tio Chia Hyong memberitahukan. Eh Sem Ganshin Ki mengerutkan kening. Kini markas pusat kita masih porak-poranda, bahkan masih kosong. Maksudku kalau dalam beberapa hari ini tiada utusan bulim Sem Moe kemari, kita kembali ke markas pusat saja, ujar Tio Chia Hyong. Cie Hyong, selatio Tai Seng. Lebih baik kita tunggu di sini saja. Karena pihak Butek Pei tahu kita berada di sini, aku yakin tidak lama lagi akan muncul utusan bulim Sem Moe kemari, tapi tetap mengherankan, Sem Ganshin Ki menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa bulim Sem Moe tidak segera mengutus seseorang kemari, melainkan harus menunggu sampai sekian lama mereka ingin membuat kita bingung dan cemas. Mungkin juga mereka sedang menyelidiki identitas lelaki yang membawa monyet, Sahut Kim Siaw Su Seng. Karena itu, sasaran mereka adalah Tio Chia Hyong. Kalau begitu, Sem Ganshin Ki menghela nafas. Bukankah kejadian dua tahun lampau itu akan terulang lagi itu tidak jadi masalah, ujar Tio Chia Hyong sambil tersenyum getir. Yang penting nenek, adik Im dan lainnya bisa selamat. Chia Hyong, Tio Tai Seng menatapnya dan menghela nafas panjang. Setelah utusan bulim Sem Moe kemari, Barulah kita rundingkan bersama, Ya, Paman, Tio Chia Hyong mengangguk kemudian membelai-belai monyet bulu putih yang duduk di bahunya. Kau Heng, aku bingung sekali. Sementara itu, di dalam markas Butek Pei terdengar suara tawa yang penuh kegembiraan. Ternyata Bulim Sem Moe, Kuan Gwe Asyang Koai, Lekui dan Ang Bin Setsin sedang minum-minum sambil tertawa-tawa. Mereka tampak gembira sekali. Ha-ha-ha Teng Hai Lomo terus tertawa gelap. Aku yakin pihak Kei Pang, yang berada di Gunung Hang Le San sedang kebingungan, Tidak salah, sahutian Moe sambil meneguk minumannya. Terutama pengemis bau dan ketua Kei Pang itu, Dalam dua bulan ini mereka pasti tidak bisa makan dan tidur, Oh ya Teng Moe teringat sesuatu. Bagaimana kira kita menghadapi lelaki yang punya monyet itu gunakan kira lama sahut Teng Hai Lomo? Maksudmu kita mengancam tawanan-tawanan kita untuk memaksa lelaki itu menyerah Tanya Tien Moe? Betul, Teng Hai Lomo menggut-manggut. Sebab telah terbukti dia mempunyai hubungan dengan pihak Kei Pang, Jadi kita memusnahkan kepandainya Tanya Tien Moe. Hahaha Teng Hai Lomo tertawa. Kita harus membunuhnya, setelah itu barulah kita habiskan yang lain, Jadi selanjutnya tiada gangguan apa-apa lagi bagi kita, Bagaimana kalau orang itu tidak mau menyerah? Tanya si Luman kurus mendadak. Apakah kita harus membunuh tawanan-tawanan itu? Tanya si Luman Gemuk. Tentu, Teng Hai Lomo tertawa gelak. Bahkan yang lain pun harus kita habiskan semua. Hahaha, kalau begitu, si Luman Gemuk mengerutkan kening. Kita akan melanggar janji mereka semua merupakan duri dalam metode kita. Kalau kita tidak membunuh mereka semua, Berarti kita meninggalkan penyakit bagi diri kita sendiri. Teng Hai Lomo menjelaskan. Oleh karena itu, kita harus membunuh mereka, Kuan Gwe Asyang Kauai diam, Sedangkan Lakui terus-menerus meneguk minuman masing-masing. Lomo, kapan kita mengutus seseorang pergi menemui mereka? Katanya Ang Bin Setsin mendadak. Besok pagi, sahut Teng Hai Lomo. Lomo ingin mengutus siapa ke sana? Tanya Ang Bin Setsin lagi. Teng Hai Lomo berpikir sejenak lalu menjawab sambil memandang Ang Bin Setsin. Engkau, baik, Ang Bin Setsin mengangguk. Besok pagi aku akan berangkat ke Gunung Hangulisan menemui mereka. Lalu apa yang harus ku katakan pada mereka? Kita suruh mereka dan orang itu ke Lembah Seribu Bunga Tadatanggal 15 sahut Teng Hai Lomo memberitahukan. Orang itu harus menyerah. Kalau tidak, para tawanan pasti dibunuh. Ya, Ang Bin Setsin mengangguk. Kuan Gwe Asyang Kauai dan Lukui, Di saat kita sampai di Lembah Seribu Bunga, Kalian harus menjaga para tawanan. Apabila orang itu berani melawan, Bunuhlah para tawanan itu pesan Teng Hai Lomo. Ya, sahut Kuan Gwe Asyang Kauai dan Lukui Serentak. Tawanan-tawanan itu telah kita beri minum racun pelemah badan, Jadi mereka tidak bisa kabur maupun melawan, Teng Hai Lomo memberitahukan. Gampang sekali membunuh mereka Oh ya, Kalau kami bertiga telah berhasil memusnahkan kepandayan orang itu, Kalian pun harus turun tangan membunuh para tawanan itu. Baik, Kuan Gwe Asyang Kauai dan Lukui mengangguk. Hahaha Teng Hai Lomo tertawa gelap. Setelah kita membunuh mereka semua, Rimba Perselatan betul-betul akan jadi milik kita. Hahaha, Bulim Ji Hie, Tio Tai Seng, Tio Chia Hiong dan lainnya Duduk termangu-mangu di ruang depan. Kelihatannya mereka sedang memikirkan sesuatu ayah, Kenapa Bulim Sammo masih belum mengutus seseorang kemari? Tanya Tio Hang Hoa Heran. Mungkin mereka sedang mengatur suatu rencana busuk, Sahut Tio Tai Seng. Paman, kalau Bulim Sammo tidak mengutus seseorang kemari, Lalu kita harus bagaimana? Tanya Liman Tio Murid Tai Lilo Ching. Aku pun tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Sahut Tio Tai Seng sambil menggeleng-gelengkan Kepala. Hektometer Dengu Seng Gan Sien Kee. Bulim Sammo pasti mengutus orang kemari, Hanya saja mereka sedang mengatur suatu siasat untuk menghadapi Chia Hiong, Tapi, ujar Tio Chia Hiong. Bulim Sammo masih mengira bahwa aku telah mati. Bagaimana mungkin, maksudku lelaki yang membawa monyet, Sahut Seng Gan Sien Kee memberitahukan. Yang mereka takuti adalah hengkau yang menyamar, Maka sasaran mereka adalah dirimu, Ada orang kemari seru Tio Chia Hiong mendadak. Mungkin utusan Bulim Sammo bagus Seng Gan Sien Kee manggut-manggut. Kita memang sedang menunggu kedatangannya, Hahaha terdengar suara tawa dan tampak sosok bayangan melesat masuk. Seraia berkata, Selamat bertemu Hahaha, Ang Bin Setsin bentak Seng Gan Sien Kee. Bagus engkau kemari Bulim Sammo yang mengutusmu kemari, Bukan tidak salah, Sahut Ang Bin Setsin yang telah berdiri di hadapan mereka. Tetap sekali dugaanmu, Pengemis bau apa pesan Bulim Sammo Seng Gan Sien Kee menatapnya tajam. It simsini, Lim Ceng Im dan lainnya berada di tangan kami, Sahut Ang Bin Setsin sambil memandang Tio Chia Hiong. Mereka baik-baik saja. Tapi, kenapa tanya Lim Peng Heng? Bulim Sammo akan melepaskan mereka, Asal kalian memenuhi sebuah syarat, Ang Bin Setsin memberitahukan. Apa syarat itu tanya Seng Gan Sien Kee? Karena kalian mempunyai hubungan dengan orang itu, Ang Bin Setsin menunjuk Tio Chia Hiong yang memakai kedok kulit. Maka kalian harus menyerahkannya kepada Bulim Sammo, Jadi it simsini dan lainnya akan dibebaskan Ang Bin Setsin bentak Seng Gan Sien Kee. Orang ini tamu kami, Bagaimana mungkin kami menyerahkannya kepada Bulim Sammo? Kalau tidak, Ang Bin Setsin tertawa dingin. Keselamatan it simsini dan lainnya tidak terjamin, Kalian memang licik caci Seng Gan Sien Kee. Hahaha Ang Bin Setsin tertawa. Kalau kami tidak licik, Tentunya sulit bagi kami menguas airimba persilatan, Bagaimana kira kami menyerahkan orang ini kepada Bulim Sammo? Tanya Tio Chia Hiong dingin. Engkau siapa? Kenapa turut bicara bentak Ang Bin Setsin? Kurang ajar hardik Tio Chia Hiong mengguntur. Lihatlah apa ini Tio Chia Hiong melempar sesuatu ke arah Ang Bin Setsin, Cepatnya laksana kilat sehingga Ang Bin Setsin tidak sempat berkelit. Lihatlah sebuah benda melekat di dada Ang Bin Setsin. Benda itu ternyata Hang Hwang Leng. Hahaha Ang Bin Setsin terkejut bukan main ketika melihat benda itu, Bahkan dadanya terasa sakit sekali. Hang Hwang Leng, Kalau engkau bukan utusan Bulim Sammo, Pasti sudah kubun hujar Tio Chia Hiong dingin. Engkau, engkau pemilik Hang Hwang Leng tanya Ang Bin Setsin dengan air muka berubah. Ya, Tio Chia Hiong mengangguk. Juga pemilik pulau Hang Hwang tuh, Bagus, Bagus kini kalian berkumpul semua. Ang Bin Setsin tertawa dan melanjutkan, Pada tanggal 15 nanti, Kalian harus mengantar orang itu ke lembah seribu bunga. Kalau tidak, It Sim Sini dan lainnya pasti tak bernyawa lagi. Ang Bin Setsin bentak Tio Chia Hiong dengan suara parau. Jadi aku harus menyerahkan diri kepada Bulim Sammo betul. Bulim Sammo akan memusnahkan kemah. Kepandayanmu, Setelah itu barulah melepaskan It Sim Sini dan lainnya, Sahub Tang Bin Setsin memberitahukan. Baik Tio Chia Hiong mengangguk. Sampaikan kepada Bulim Sammo, Bahwa pada tanggal 15 nanti, Kami pasti kesana. Aku pasti menyerahkan diri di lembah seribu bunga. Kalau begitu, Aku mohon diri ucapang Bin Setsin lalu melesat pergi seraya tertawa gelap. Hahaha sampai jumpai di lembah seribu bunga monyet bulu putih mau bergerak tapi Tio Chia Hiong cepat-cepat mencegahnya. Kau heng, Biar orang itu pergi katanya. Monyet bulu putih langsung diam, Namun bercuit-cuit seakan bersungut-sungut. Chia Hiong, Tanya Sam Gani Sinki. Bagaimana menurut pendapatmu ya? Apa boleh buat? Jawab Tio Chia Hiong sambil menghela nafas panjang. Aku akan menyerahkan diri kepada Bulim Sammo, Tapi, Kim Syao Suseng menggeleng-gelengkan kemala. Bulim Sammo akan memusnahkan kepandayanmu, Itu tidak jadi masalah. Ujar Tio Chia Hiong telah mengambil keputusan. Yang penting nenek, Adik Im dan lainnya selamat. Aku kehilangan kepandayan tidak apa-apa. Belum tentu Bulim Sammo cuma memusnahkan kepandayanmu. Mungkin, Mereka ingin membunuhmu, Ujar Tui Hun Lo Jin. Kalaupun begitu, Aku tetap pasrah, Sahut Tio Chia Hiong sambil membelai monyet bulu putih yang duduk di bahunya. Chia Hiong, Selat Tio Tai Sengg. Bagaimana kalau engkau pura-pura menyerahkan diri, Tapi di saat Bulim Sammo turun tangan memusnahkan kepandayanmu, Di saat itu pula engkau menyerang mereka paman Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Itu tidak mungkin, Sebab Kuan Gwe Asyang Khoai, Lakui dan Ang Bin Setsin pasti akan membunuh nenek, Adik In dan lainnya, Apabila aku menyerang Bulim Sammo, Kami akan menyerang mereka dengan serentak, Ujar Sam Gan Sieng K. Agar mereka tidak bisa turun tangan, Itu tidak mungkin, Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Karena tidak keburu, Apa yang dikatakan Chia Hiong memang benar, Ujar Kim Siaw Su Seng. Kita tidak mempunyai peluang itu. Lalu kita harus bagaimana, Tanya Sam Gan Sieng K. dan berkeluh. Ak-ah-ah, Biar Bulim Sammo memusnahkan kepandayanku ujar Tio Chia Hiong. Urusan jadi beres tidak akan beres segampang itu, Tio Tai Seng menghela nafas panjang dan melanjutkan, Aku yakin Bulim Sammo mempunyai rencana busuk lain. Apa rencana busuknya, Tanya Sam Gan Sieng K. Menurutku, Sahut Tio Tai Seng dengan kening berkerut. Bulim Sammo pasti berniat membunuh kita semua, Kalau begitu, Wajah Sam Gan Sieng K. tampak cemas sekali. Kita harus bagaimana tiada jalan lain, Kecuali pasrah dan melihat bagaimana keadaan di lembah seribu bunga nanti, Sahut Kim Siaw Su Seng. Sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa, Adik Hiong, Ujar Tio Hang Hoa mendadak. Bagaimana kalau engkau minta bantuan kau heng tidak mungkin, Tio Chia Hiong menggelengkan kepala. Sebab bulim Sammo bukan orang bodoh. Mereka pasti tidak mengijankan kau heng mendekati Kuhan Gwe Asyang Khoai, Lakui dan Ang Bin Satsin, Tadi kita telah salah, Ujar Kim Siaw Su Seng. Seharusnya kau heng menguntip Ang Bin Satsin, Percuma, Ujar Tio Chia Hiong dan menambahkan. Kalau kau heng pergi menguntipnya, Malah akan membuat nenek. Adik Im dan lainnya bertambah cepat selaka, Kalau begitu, Kim Siaw Su Seng menghela nafas panjang. Bagaimana nanti saja, Tio Chia Hiong tampak pasrah. Tidak ada artinya kita membicarakannya sekarang. Paling terulang lagi kejadian dua tahun yang lampau itu, Mungkin sudah merupakan takdirku, Oh ya mendadak Kim Siaw Su Seng teringat sesuatu ketika Tai Li Lo Ceng mau pergi, Bukankah pernah bilang bahwa semua itu pasti beres? Mungkinkah ini yang dimaksudkannya iya, Semgan Sien ke manggut-manggut. Lo Ceng itu memang pernah bilang begitu. Yah, mudah-mudah benar apa yang dikatakannya Ang Bin Satsin telah kembali kembali. Ke markas Butek Pei melalui teruungan rahasia setelah duduk ia langsung memberitahukan. Telah ku sampaikan kepada mereka. Kebetulan orang itu pun berada di sana, Oh! Hahaha Teng Hai Lomo tertawa gelap. Ternyata benar orang itu mempunyai hubungan dengan pihak Ketang, Tapi Tian Mo menggeleng-gelengkan kepala. Sebetulnya siapa orang itu kita tidak perlu tahu siapa orang itu, Sahuteng Hai Lomo. Yang penting dia harus menyerahkan diri kepada kita. Bres, kan betul, Teng Mo manggut-manggut dan menambahkan. Setelah kita membunuhnya dan menghabiskan yang lain, Barulah Butek Pei berkuasa penuh di rimba perselatan. Hahaha, oh ya Ang Bin Setsin memperlihatkan Hang Hwang Leng. Pemilik Hang Hwang Leng juga berada di sana, Kami pernah bertarung dengan dia, Sahut Kuan Galakui sambil tertawa. Bahkan kami pun berhasil melukainya, Tapi, Ang Bin Setsin mengerutkan kening. Orang itu juga pemilik Hang Hwang Tu. Mungkin, maksudmu yang bertarung dengan kami itu bukan pemilik Hang Hwang Leng, Yang asli tanya Tio M. Pui dengan kening berkerut. Ya, Ang Bin Setsin menganggup E.E.S. Ru Teng Hai Lomo mendadak. Jangan-jangan orang yang kita suruh menyerahkan diri itu adalah pemilik Hang Hwang Leng yang asli, Sedangkan yang lain hanya mengaku aku saja mungkin, Tian Mo manggut-manggut. Siapapun dia, tanggal 15 nanti harus menyerahkan diri kepada kita, Sahut Kuan Galakui sambil tertawa. Kita bunuh saja dia, habis perkara. Hahaha, Siang Kauai, Lakui dan Ang Bin Setsin, Ujar Teng Hai Lomo dengan wajah serius. Nanti kalian tidak boleh bergeser sedikitpun dari It Sim Sini dan lainnya. Apabila orang itu bergerak, kalian harus segera membunuh mereka. Baik, Siang Kauai, Lakui dan Ang Bin Setsin menganggup. Setelah itu, hahaha Teng Hai Lomo tertawa gelap. Kita habiskan yang lain. Nah, rimba persilatan pasti akan menjadi milik kita. Hahaha. Bab 84 penolong yang tak diduga. Suasana di lembah seribu bunga hening mencekam. Tampak dua kelompok orang berdiri berhadapan dengan jarak puluhan depa, yaitu kelompok Bu Lim Sem Mo dan kelompok Bu Lim Jihie. It Sim Sini, Lim Ceng Im, Tan Lichu dan kedua murid It Sim Sini duduk di bawah dijaga ketat oleh kawan GW Asyang Kauai, Lakui dan Ang Bin Setsin. It Sim Sini dan lainnya tampak lemas, tak bertenaga sedangkan Lim Ceng Im telah terisak-isak dengan air mata bercucuran. Wajah pucat pias dan kurusan pula. Bu Lim Sem Mo seru Sem Gan Sien Ki. Orang yang kalian hendaki telah berada di sini bagaimana kemauan kalian sekarang? Hahaha Teng Hai Lomo tertawa gelap. Kami ingin memusnahkan kepandainya Bu Lim Sem Mo ujar Tio Chie Hiong, yang memakai kedok kulit. Aku tidak berkeberatan tentang itu, tapi, benarkah kalian akan melepaskan mereka tentu sahut Teng Hai Lomo? Setelah kami memusnahkan kepandainmu, kami pasti melepaskan mereka tidak akan ingkar janji tanya Tio Chie Hiong dengan suara parau. Tentu tidak Teng Hai Lomo tertawa gelap. Tapi, di saat kami memusnahkan kepandainmu, tidak boleh engkau melawan atau menangkis apabila engkau berbuat begitu. Kuan Gwe Asyang Khoai, Lakui dan Ang Bin Setsin pasti membunuh mereka tanpa ampun baik Tio Chie Hiong mengangguk. Engkau harus ke tengah dan duduk di situ, kami bertiga akan mendekatimu ujar Teng Hai Lomo dan menambahkan. Monyet itu tidak boleh kau bawa ya Tio Chie Hiong mengangguk lagi, kemudian berkata kepada monyet bulu putih, Kau Heng, turunlah monyet bulu putih kelihatan tidak mau turun, melainkan terus menatap bulim semu. Kau Heng, demi keselamatan mereka, engkau turunlah ujar Tio Chie Hiong lembut. Monyet bulu putih bercuit perlahan seakan mengeluh, lalu meloncat turun. Nah sekarang engkau boleh maju ke tengah seru Teng Hai Lomo. Tio Chie Hiong mulai melangkah ke tengah. Langkahnya bagaikan sebuah martil memukul hati pihak bulim Ji Hyie. Mereka semua memandang Tio Chie Hiong dengan mata basah, namun tiada seorang pun mengeluarkan suara. Begitu pula Olin Cheng In sesungguhnya ia ingin berseru memanggil Tio Chie Hiong. Tapi melihat Tio Chie Hiong masih memakai kedok kulit itu, maka ia terus bertahan untuk tidak mengeluarkan suara. Setelah berada di tengah-tengah, Tio Chie Hiong lalu duduk bersilah sambil memejamkan matanya. Bulim Semu mulai melangkah mendekatinya sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka bertiga kelihatan gembira sekali. Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara tawa yang sangat nyaring menusuk telinga. Begitu mendengar suara tawa itu, semua orang yang berada di situ pun menjadi tertegun karena mengenali suara tawa tersebut, yang tidak lain suara tawa Kaohun Bijin. Hai 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 menyusul melayang turun sosok bayangan di hadapan Kuan Gwe Asyang Khoai, Lakui dan Ang Bin Satsin. Haa? Bijin Kuan Gwe Asyang Khoai dan Lakui tersentak sedangkan wajah Ang Bin Satsin pun berubah. Sementara Bulim Semu juga berdiri di tempat. Tio Chie Hiong pun membuka sepasang matanya memandang ke arah Kaohun Bijin. Hai 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 Kaohun Bijin tertawa cekikikan. Ada apa nih? Kok begitu ramai Kuan Gwe Asyang Khoai, Lakui dan Ang Bin Satsin seru teng hai lomo dengan suara lantang. Jangan membiarkan Bijin mendekati mereka ya, sahut Siang Khoai, Lakui dan Ang Bin Satsin serentak. Siang Khoai, Lakui bentak Kaohun Bijin. Kalian tidak boleh membunuhi Tsim-Sinni, Cheng Im dan lainnya Bijin kami, Siang Khoai dan Lakui tampak serba salah. Kami, heto meter dengus Kaohu Bijin dingin. Kalian berani membantah kami, kami telah bekerja sama dengan Bulim Semmo, kami tidak boleh, diam bentak Kaohun Bijin gusar. Kalian berani melawanku Siang Khoai, Lakui dan Ang Bin Satsin seru teng hai lomo. Cepat serang dia Siang Khoai lakui tampak ragu. Hai 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 Kaohun Bijin tertawa cekikikan. Siang Khoai, Lakui kalian berani menyerangku? Lihat apa ini mendadak Kaohun Bijin mengeluarkan dua buah medali, lalu diangkatnya tinggi-tinggi. Haas yang Khoai lakui tampak terkejut sekali, lalu segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Kaohun Bijin. Hamba memberi hormat kepada Yang Agung ada perintah apa? Yang Agung kalian semua harus menjaga keselamatan Itsim-Sinni, Cheng Im dan lainnya. Ini perintahku hamba semua terima perintahmu, sekarang kalian boleh bangun. Terima kasih Yang Agung Siang Khoai lakui. Segera bangkit berdiri Siang Khoai Kaohun Bijin memberi perintah. Ang Bir Satsin terlampau jahat, kalian berdua harus membunuhnya hamba terima perintah, sahut Siang Khoai dan langsung menyerang Ang Bin Satsin. Siang Khoai kalian, Ang Bin Satsin berusaha berkelit. Akan tetapi, belasan jurus kemudian, Ang Bin Satsin mulai terdesak. Berselang sesaat, terdengar riah suara jeritannya. Ak-a-a-ah, tubuh Ang Bin Satsin terpental belasan depa, lalu jatuh terkapar dan nyawa pun melayang seketika. Siang Khoai bentak tenghai lomo gusar. Kalian berdua berani mengkhianati kami? Baik kami bertiga terpaksa membunuh kalian. Bu Lim Satsin mulai langsung melesat ke arah Kuan Gwa Siang Khoai, sekaligus menyerang mereka dengan Pak Kek Sin Chiang. Lawan mereka seru Kaohun Bijin. Lakui, cepat bantu Siang Khoai ya, Yang Agung, sahut Kuan Gwa lakui dan langsung membantu Siang Khoai menyerang Bu Lim Satsin. Terjadilah pertarungan yang amat dasyat, sebab Siang Khoai mengeluarkan ilmu Tok In Chiang, ilmu pukulan dingin beracun, sedangkan lakui mengeluarkan pulu Chiang Ihoat, ilmu pukulan tengkorak. Namun ilmu pukulan Pak Kek Sin Chiang memang merupakan pukulan yang sangat dasyat, bahkan mengeluarkan hawa yang amat dingin, sehingga membekukan rumput-rumput di sekitar tempat itu. Sementara Tio Tai Seng, Tio Loto A, Tio Hang Hoa dan Lim En Chiu telah melesat ke arah Hit Sin Sin Mi, sedangkan Sen Gan Sin Ke dan Lim Peng Heng melesat ke hadapan Lim Cheng Im. Gadis itu langsung mendekap di dada Lim Peng Heng sambil menangis terisak-isak. Tui Hun Lo Jin dan Goui Hun Tiong terus menyaksikan pertarungan itu dengan metel, tak berkedip. Namun Kim Siao Seng malah memandang Kaohun Bi Jin, kemudian mendadak melesat ke arah wanita cantik itu. Bi Jin panggilnya dengan suara rendah. Kim Siao Seng Kaohun Bi Jin tersenyum. Aku tahu engkau terus-menerus memandangku. Apakah engkau menyukaiku Bi Jin? Kim Siao Seng menundukan kepala. Terus terang, bisik Kaohun Bi Jin. Aku menyukaimu, apakah Kim Siao Seng menatapnya tidak percaya? Betulkah Bi Jin menyukaiku Hei Hai Hai Walau aku pernah merasa suka kepada gurumu, tapi aku tidak pernah mengatakannya. Terhadap engkau, aku malah berterus terang dan berani mengatakannya. Karena itu, aku sama sekali tidak bergurau. Terima kasih Bi Jin, terima kasih, nanti saja kalau engkau mau mencurahkan isi hatimu, sekarang perhatikan pertarungan itu ya, Bi Jin. Kim Siao Seng mengangguk. Mereka berdua sama sekali tidak tahu, bahwa Seng dan Sien Kek terus memperhatikan mereka sambil tersenyum-senyum. Sementara pertarungan yang sedang berlangsung itu bertambah seru dan sengit siang kuei dan lakui tampak mati-matian melawan bulim Sengmu. Tio Chia Hiong yang duduk bersilah mulai bangkit berdiri dengan perlahan-lahan, sedangkan monyet bulu putih langsung meloncat ke bahunya. Kau heng, lindungilah Ceng Im ujar Tio Chia Hiong sambil membelainya. Aku akan menghadapi bulim Sengmu, monyet itu manggut-manggut, lalu melesat ke arah Lim Ceng Im sambil bercuit-cuit gembira. Tio Chia Hiong memperhatikan pertarungan itu, kemudian mendadak mengeluarkan siulan panjang dan sangat ngering. Berhenti bentaknya menggunakan iwakang. Betapa terkejutnya bulim Sengmu, kuan Gwe Asyang Koei dan lakui, dan seketika juga mereka berhenti bertarung. Bulim Sengmu memandang Tio Chia Hiong, sedangkan Tio Chia Hiong melepaskan kedok kulitnya dengan perlahan-lahan. Sengmu Tio Chia Hiong menatap mereka tajam. Kalian bertiga masih mengenal kuhaah bulim Sengmu terbelalak. Engkau, engkau adalah pet isin hiap Tio Chia Hiong. Betul, Tio Chia Hiong melangkah maju ke hadapan mereka. Engkau, engkau belum mati tanya Teng Hai Lomo dengan air muka berubah. Aku memang belum mati, sahut Tio Chia Hiong dingin. Bulim Sengmu, yang sudah biarlah berlalu kalian bertiga sudah tua, lebih baik hidup tenang di suatu tempat. Jangan membuat kacau rimba persilatan lagi, sebab aku pun tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan. Sesungguhnya Tio Chia Hiong tetap merasa tidak tega membunuh mereka, maka menasehati mereka agar mau hidup tenang di tempat sepi. Akan tetapi, bulim Sengmu malah salah tanggap. Mereka mengira Tio Chia Hiong takut, sehingga ingin berdamai dengan mereka. Hahaha Teng Hai Lomo tertawa terbahak-bahak. Engkau takut, bukan? Pokoknya hari ini kami harus melenyapkanmu bulim Sengmu Tio Chia Hiong menghela nafas. Untuk apa kalian berbuat begitu? Tiada artinya sama sekali, heto meter dengustianmu. Engkau merupakan penghalang bagi kami untuk menguas air rimba persilatan oleh karena itu, hari ini kami bertiga harus membunuhmu. A-A-A-A Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Kalian bertiga telah berusia hampir 90, tapi kenapa tidak mau menikmati hari-hari yang tenang dengan penuh kedamaian dalam hati? Jangan banyak omong bentak Teng Hai Lomo. Bersiap-siaplah untuk mampus bulim Sengmu segera mengambil posisi mengurung, sedangkan Tio Chia Hiong tetap berdiri di tempat. Matanya memandang mereka sambil menghela nafas panjang. Bulim Sengmu, tiada gunanya kita bertarung. Bagaimana kalau aku mengaku kalah, tapi kalian bertiga mulai sekarang tidak menimbulkan bencana dalam rimba persilatan katanya. Jangan omong kosong bentak Teng Mo. Ajalmu tetap tiba hari ini, bersiap-siaplah untuk mati. A-A-A Tio Chia Hiong menghela nafas panjang, kemudian mulai mengerahkan pan-yok hian tian Sien Kangnya. Bulim Sengmu mengerahkan pak kek Sien Kang, sehingga hawa di sekitar tempat itu berubah menjadi dingin sekali. It Sim Sien Mi, Bulim Ji Hie, Lim Cheng Im dan lainnya mulai tercekam ke tegangan. Mereka tahu bahwa tidak lama lagi akan terjadi pertarungan sengit. Ayah, bisik Lim Cheng Im. Apakah kakak Hiong sanggup melawan Bulim Seng Mo sanggup, sahut Lim Peng Heng? Ayah, Lim Cheng Im ingin mengatakan sesuatu, namun dibatalkannya karena Bulim Seng Mo telah mulai menyerang Tio Chia Hiong. Tio Chia Hiong berkelit dengan ilmu King Kiong San Tian Pou, sekaligus balas menyerang dengan Bip Chia Tsin Chi, ilmu jari sakti. Sementara monyet bulu putih menyaksikan pertarungan itu dengan penuh perhatian. Kelihatannya ia sudah siap membantu apabila Tio Chia Hiong berada di bawah angin. Teng Hai Lomo menyerang dengan jurus Swat Hoa Viao Viao, bunga salju beterbangan, Tian Mo menyerang menggunakan jurus Han Tian Soh Swat, menyapu salju hari dingin, sedangkan Timo menyerang dengan jurus Ling Swat Teng Hai, Shai Ju menutupi laut. Tio Chia Hiong diserang dari tiga jurusan, namun tidak guguk maupun panik, mendadak badannya berputar-putar melambung ke atas, sekaligus balas menyerang dengan jurus Man Tian Sing Sing, bintang-bintang bertaburan di langit, jurus tersebut justru dapat mematahkan serangan-serangan yang dilancarkan Bulim Seng Mo. Tak terasa pertarungan telah melewati puluhan jurus, namun mereka masih bertarung seimbang. Tiba-tiba Bulim Seng Mo berhenti, lalu saling memandang dan manggut-manggut. Tio Chia Hiong tahu, bahwa Bulim Seng Mo akan segera mengeluarkan ilmu simpanan. Karena itu, ia menghimpun Iwokang Kang Kun Tai Lo Sin Kang. Memang tidak salah dugaan Tio Chia Hiong, ternyata Bulim Seng Mo mulai mengerahkan Iwokang Hian Bun Kui Go An Keng Kahi. Mendadak Bulim Seng Mo membentak keras, lalu dengan serentak menyerang Tio Chia Hiong dari tiga jurusan, dan mengeluarkan tiga jurus ilmu pukulan Hian Gun Sem Chiang. Tio Chia Hiong tidak berkelit, melainkan menangkis serangan-serangan itu dengan ilmu pukulan Kang Kun Tai Lo Chiang Hoat, mengeluarkan jurus Kang Kun Tai Lo Bupian, alam semesta tiada batas. D.A.A.R. Terdengar suara benturan, yang memekakkan telinga. Bulim Seng Mo termundur tiga langkah, sedangkan Tio Chia Hiong tetap berdiri tegak di tempat. Betapa terkejutnya Bulim Seng Mo, karena mendadak Iwokang mereka berbalik menyerang diri mereka sendiri. Mereka bertiga saling memandang memberi isyarat, kelihatannya mereka ingin mengerahkan Iwokang sepenuhnya. Tio Chia Hiong menghimpun Iwokang kan Kun Tai Lo Sin Keng hingga puncaknya. Betapa tegangnya suasana di tempat itu para penonton semakin tercekam, terutama Lim Ceng Im. Kau Heng, apakah kakak Hiong sanggup menangkis serangan-serangan mereka tanya gadis itu dengan nada cemas. Monyet bulu putih bercuit-cuit, kelihatannya mulai tegang juga, bahkan maju beberapa langkah siap membantu Tio Chia Hiong. Pada saat bersamaan, terdengarlah bentakan keras. Ternyata Bulim Seng Mo telah menyerang Tio Chia Hiong dengan luwekang sepenuhnya. Tio Chia Hiong menangkis dengan juruskan Kun Tai Lo Kwei Chong, segala galanya kembali ke alam semesta. Daar daar daar, terdengar suara ledakan dasyat, yang diiringi pula oleh suara jeritan. A-a-a-a-ha-a-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Bulim Seng Mo terpental belasan depa, kemudian roboh dengan mulut mengucurkan darah segar. Sedangkan Tio Chie Hiong tetap berdiri di tempat wajahnya tampak pucat pias, kemudian duduk bersilah Kakak Hiong teriak Lim Cheng Im, jangan mengganggu dia bisik Lim Peng Heng Sementara monyet bulu putih telah melesat ke arah Tio Chie Hiong, bahkan sekaligus memeriksanya setelah itu, monyet bulu putih tampak berlega hati Berselang sesaat, barulah Tio Chie Hiong bangkit untuk berdiri, lalu mendekati Bulim Semmo Tio Chie Hiong memeriksa nadi mereka, lalu menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang Setelah itu ia memasukkan Tio ke mulut Bulim Semmo Sesaat kemudian, Bulim Semmo memandang Tio Chie Hiong dengan mata redup Chie Hiong, ujar Teng Hai Loma Lemah Terima kasih, engkau memang berhati bajik tapi, sudah terlambat karena tadi kami tidak mau mendengar nasihatmu Bulim Semmo, kalian ingin meninggalkan suatu pesan tanya Tio Chie Hiong lembut Chie Hiong, sahutianmu dengan nafas memburu Tolong, tolong cari Liu Xiaokun, nasihati dia agar tidak melakukan kejahatan ya Tio Chie Hiong mengangguk Padahal ia sudah tahu bahwa Liu Xiaokun telah mati di tangan Tanlicu Namun ia tidak ingin mengecewakan Bulim Semmo yang telah sekarat Chie Hiong, Teng Hai Loma tersenyum Kami, kami yang bersalah, karena tidak mau mendengar nasihat paman guruku Kami, kami, mendadak kepala Teng Hai Loma terkulai Begitu pula Tianmo dan Temmo Ternyata nafas mereka telah putus Ah 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 ah, Tio Chie Hiong menghela nafas panjang Aku tidak tega membunuh kalian, tapi kalian yang menyerangku dengan iwakang sepenuhnya Kalau tidak kalian pasti tidak akan mati Kakak Hiong Lim Cheng In mendekatinya Kakak Hiong, adik Im, Tio Chie Hiong langsung memeluknya Sekaligus membelainya dengan penuh cinta kasih Kakak Hiong, Lim Cheng In menangis tensak-isak dengan air mati berderai-derai Adik Im, jangan menangis aku telah berada di sisimu Tio Chie Hiong membelainya lagi Wah ah ah ah, Sam Ganshin Ke yang usil itu tertawa gelap Dekap dan membelainya kakek Kali ini Lim Cheng In tidak cemberut Melainkan tersenyum gembira Lalu mendadak mengecup pipi Tio Chie Hiong Wan ah ah ah, Sam Ganshin Ke tertawa lagi Kecupan mesratuh Lim Cheng In tersenyum malu Dan Tio Chie Hiong menatapnya mesra setelah itu Ia mengeluarkan sebutir pil Adik Im, telah lah obat pemunah racun ini Lim Cheng In mengangguk dan langsung menelan obat tersebut Kemudian Tio Chie Hiong mendekati it simsini dan lainnya Lapun memberikan obat pemunah racun kepada mereka Kemudian berkata pada Kak Ohun Bijin Terima kasih, Kak Hai 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 Kak Ohun Bijin tertawa gembira Adik kecil kini malah engkau yang berhutang budi kepadaku Kak aku harus bagaimana membalas budi kebaikanmu cukup Dengan mencintai dan menyayangi Cheng In selamanya Kalian tidak boleh ribut Harus hidup rukun dan bahagia Ya, Kak Bijan It simsini mulai bersuara Kelihatannya racun yang mengidap di tubuhnya telah punah Bagaimana engkau bisa muncul begitu kebetulan Sesungguhnya bukan kebetulan Melainkan memang sengaja muncul lu untuk menolong kalian Jawab Kak Ohun Bijin jujur Aku sudah tahu tentang kalian ditangkap Hanya saja aku tidak berani turun tangan menolong kalian Sebab kepandaian bulim semu sangat tinggi Kok engkau bisa tahu tanya It simsini Itu adalah jasa kuhan GW Asyang Koei dan Lak Kui Kau Ohun Bijin memberitahukan Mereka yang memberitahukan kepadaku secara diam-diam Namun ketika aku muncul Kami berpura-pura bersetegang setelah itu Aku mengeluarkan dua buah medali Benarkah kedua medali itu begitu berkuasa atas diri Kuhan GW Asyang Koei dan Lak Kui Tanya It simsini Tentu tidak Sahut Kak Ohun Bijin sambil tertawa cekikikan Itu hanya sandiwara belaka Hai 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 Kakak Tio Chia Hyong terbelalak mendengar penuturan wanita itu Bagaimana adik kecil? Kakak cukup baik terhadapmu Bukan Kak Ohun Bijin menatapnya sambil tersenyum Terima kasih atas semua kebaikan Kakak ucap Tio Chia Hyong sambil memberi hormat Sama-sama Kak Ohun Bijin tertawa Kemudian mendadak berseru dengan suara nyaring Kini kalian boleh keluar Tiba-tiba muncul beberapa orang Yang ternyata para ketua tujuh partai besar Eeeh Bu Lim Ji Hyie dan lainnya terheran-heran Kok mereka juga ada di sini Aku yang mengundang mereka kemari Sahut Kak Ohun Bijin memberitahukan Mereka semua sudah tahu bahwa Tio Chia Hyong memakai kedok kulit omitohut omitohut Ucap Hwi Kong Tai Su Ketua Siao Lim Pni Kini segalanya telah beres omitohut Hahaha Hian Tejian tertawa gelap Mulai sekarang Rimba Persilatan akan aman Pek Isin Hiap memang luar biasa Ujar Hwi Hian Chin Jin, Ketua Kun Lun Pai Sekaligus telah menyelamatkan Rimba Persilatan Para ketua tujuh partai terus-menerus memuji Dan menyanjung Tio Chia Hyong Sehingga membuat pemuda itu menjadi kikuk Lim Men Chiu yang menyaksikan itu Mendadak terasa ada suatu ganjalan di dalam hatinya Ganjalan apa itu? Hanya dia seorang yang mengetahuinya Sementara Kuhan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui Menggali sebuah lubang Lalu mengubur mayat Bulim Samu Adik kecil, ujar Kaohun Bijin sambil tersenyum Kuhan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui memang sering melakukan kejahatan Tapi kini mereka lah yang paling berjasa dalam hal menolong nenekmu Dan lainnya oleh karena itu Kakak harap Engka Sudi mengampuni mereka Pek Isin Hiap Ucap Kuhan Gwe Asyang Lio Ai dan Lak Ked Kami semua bersedia dihukum Siang Koei Lak Kui Sahut Tio Chia Hyong sambil tersenyum Aku sungguh harus berterima kasih kepada kalian Kalau tiada, kali ya Tentu neneku dan lainnya akan celaka Jangan berkata begitu Kuan Gwe Asyang Koei menundukkan kepala Kami, kami mohon ampun Siang Koei Lak Kui Tio Chia Hyong Memegang bahu mereka seraya berkata Kita adalah teman Terima kasih Pek Isin Hiap Terima kasih Kini urusan di sini telah beres Seru Sem Gansin Kee Lentang Mari kita ke markas pusat Kepang Betapa ramainya suasana di markas pusat Kepang Bahkan sangat semarak pula dan terdengar suara tawa gembira di sana-sini Mereka bersulang dengan wajah ceria Terutama Tio Chia Hyong dan Ling Cheng Im Lim Pangcu, ujar Tio Tai Seng sambil tertawa gelap Kini secara resmi kami Pihak Hang Hwang Chu melamar putrimu untuk Chia Hyong Hahaha Lim Pangheng tertawa gembira Tanpa dilamar pun telah kuterima Chia Hyong sebagai mantuh Wahahah Sem Gansin Kee tertawa terbahak-bahak Tio To Chu, kapan akan dilangsungkan pernikahan mereka? Kami akan mengadakan pesta di pulau Hang Hwang Chu Sahut Tio Tai Seng dan menambahkan Karena putriku juga akan melangsungkan pernikahannya dengan Lim Men Chiu Ayah, wajah Tio Hang Hwang langsung memerah Terima kasih, paman ucap Lim Men Chiu dengan tersenyum gembira Pada saat bersamaan, mendadak muncul rombongan Tai Li Yaitu Sin San Lo Jin, Angkin Sian Li, Toan Wilekiet, Gou Sian Eng, Lam Kiong Hu Jin, Lam Kiong Bieliong dan Toan Pitian Take, ayah seru Gou Sian Eng dan langsung mendekap di dada Gou Hwang Tiong Nak, Gou Hwang Tiong membelainya dengan penuh kasih sayang Toan Wilekiet segera memberi hormat kepada Gou Hwang Tiong dan Tu Wihun Lo Jin, juga memberi hormat kepada yang lain Huah ha 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 Sem Gan Sin Ke tertawa gelap Bagaimana kalian bisa tiba di sini begitu tepat waktunya Ha 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 Sin San Lo Jin tertawa Belasan hari yang lalu, Tai Li Loceng menyuruh kami berangkat kemari Loceng itu bilang, semua urusan di sini telah beres Maka kami boleh kemari, sialan tuh kepala gundul Caci Kaohun Bi Jin Dia sudah tahu akan kejadian ini, namun, malah bersembunyi di tempat yang begitu jauh Bi Jin, bisikin Xiao Su Seng Tidak baik mencaci Loceng itu, eh Engkau, Kaohun Bi Jin melotot, tapi kemudian malah tersenyum Benar, benar Memang tidak baik mencaci Tai Li Loceng, bukan main seru Sem Gan Sin Ke Kaohun Bi Jin bisa menuruti perkataan sastrawan sialan itu Ha ha ha, pengemis bau wajah Kaohun Bi Jin langsung berubah kemerah-merahan Sehingga menambah kecantikannya Itu membuat Kim Xiao Su Seng menatapnya dengan metel, terbelalak Sudah barang tentu membuat wajah Kaohun Bi Jin bertambah merah Kenapa si engkau menatapku dengan keel begitu itu Pertanda dia sangat mencintaimu, Bi Jin Sahut Sem Gan Sin Kei sambil tertawa Eh, pengemis bau Kaohun Bi Jin melotot Engkau belum pernah ditampar, ya jangan Jangan Sem Gan Sin Kei cepat-cepat mundur Kaohun Bi Jin Kim Xiao Su Seng mendadak It Sim Sin Ni memandang mereka dengan serius sekali Benarkah kalian sudah saling mencinta kami? Ini, itu, Kaohun Bi Jin tergagat tapi matanya melirik Kim Xiao Su Seng Sin Ni, jawab Kim Xiao Su Seng sungguh-sungguh Kami berdua memang telah saling mencinta, kalau begitu, kalian berdua boleh menikah Ujar It Sim Sin Ni sambil tersenyum Terima kasih, Sin Ni ucap Kim Xiao Su Seng sambil memberi hormat Begitu pula Kaohun Bi Jin Selamat, selamat Sem Gan Sin Kei dan lainnya langsung memberi selamat kepada mereka berdua Kim Xiao Su Seng, kita tinggal di Kuhan GWA saja bisik Kaohun Bi Jin Ya, Kim Xiao Su Seng mengangguk Tapi sebelumnya kita harus menghadiri pesta pernikahan Tio Chiehiong dengan Lim Cheng In di pulau Hang Hwang Chu Baik, Kaohun Bi Jin menurut Paman tanya Tio Chiehiong Kapan kita berlayar ke pulau Hang Hwang Chu besok? Sahut Tio Tai Seng lalu berseru Aku mengundang semuanya ke pulau Hang Hwang Chu untuk menghadiri pesta pernikahan Chiehiong dan putriku Kalau begitu, kita harus membeli sebuah kapal besar, usul Sem Gan Sin Kei dan melanjutkan Agar semuanya bisa berangkat bersama, benar, Tio Tai Seng mengangguk Di saat bersamaan, muncul seorang gadis berlari ke dalam dengan rambut tautan seraya berseru-seru Kakak Chiehiong, kakak Chiehiong semua orang terbelalak ketika melihat gadis itu Karena tiada seorang pun mengenalnya Eh, adik Hyang Tio Chiehiong tertegun Engkau, kakak Chiehiong gadis itu Ternyata Yosuan Hyang, putri Yohuai Anla langsung mendekap di dada Tio Chiehiong sambil menangis sedih Kakak Chiehiong, adik Hyang, kenapa engkau kemaritanya Tio Chiehiong keheranan Ayahku telah meninggal, Yosuan Hyang memberitahukan dengan air matu berderai-derai Tunanganku dan ayahku telah dibunuh Oh Tio Chiehiong tersentak Siapa yang membunuh ayahmu dan mereka orang-orang hiati HWE Aku, aku berhasil meloloskan diri Maka segera kemari Tenang, tenang kakak Chiehiong Kini aku sudah sebatang kera Aku, aku harus bagaimana tenang Tio Chiehiong tidak tahu harus bagaimana menghibur gadis itu Sedangkan Ling Cheng In hanya berdiri melongo di tempat Kejadian yang mendadak itu membuatnya tertegun Chiehiong Tio Tai Seng mengerutkan kening Siapa gadis itu Paman? Dia adalah Yosuan Hyang, putri mantan menteri Tio Chiehiong memberitahukan Oh Tio Tai Seng manggut-manggut Paman, ujar Tio Chiehiong bermohon Kini dia telah sebatang kera Bagaimana kalau Paman menerimanya sebagai murid baik Baik sahut Tio Tai Seng karena merasa simpati kepada gadis itu Adik Hyang, cepatlah engkau berlutut kepada pamanku Sebab engkau akan diterima sebagai murid ujar Tio Chiehiong Yosuan Hyang segera berlutut di hadapan Tio Tai Seng Suan Hyang memberi hormat kepada guru ucapnya dengan terisak-isak Suan Hyang Tio Tai Seng tersenyum Mulai saat ini engkau menjadi muridku Maka engkau harus ikut kami ke Pulau Hang Hwang Chu Untuk belajar kepandayan tinggi Ya, guru Suan Hyang harus menuntut balas kelak sekarang Bangunlah ya, guru Yosuan Hyang bangkit berdiri Dan mendadak teringat sesuatu Kakak Chiehiong, di mana calon istrimu ini Tio Chiehiong menunjuk ling Ceng Im Yang berdiri melongo itu Adik Ceng Im, maafkan aku jangan salah paham Aku menganggap kakak Chiehiong sebagai kakakku sendiri Ujar Yosuan Hyang Kak aku tidak akan salah paham Lim Ceng Im tersenyum sambil menggenggam tangannya Hanya saja aku sempat kaget Karena kakak Hyang belum menceritakan kepadaku tentang dirimu Oh Yosuan Hyang merasa heran Hahaha Sem Ganshin Kei tertawa Chiehiong telah menceritakan kepada kami Hanya belum sempat menceritakan kepadamu Cucuku, Oh 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 Lim Ceng Im manggut-manggut Kawan-kawan dan para ketua tujuh partai ujar Tio Tai Seng dengan suara lantang Besok kita akan berlayar ke pulau Hang Hwang Chu Mulai sekarang Tio Chiehiong dan Lim Ceng Im Tidak akan berkisah lagi Mereka telah melewati berbagai percobaan yang membuat mereka menderita Namun akhirnya mereka hidup bahagia di Pulau Hang Hwang Chu Tak berpisah selama-lamanya Bahkan mereka tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan Setelah Bulim Sem memati Betulkah rimba persilatan akan aman dan damai Tiada badai apapun? Justru sungguh di luar dugaan Dalam rimba persilatan telah muncul hiati HWS Siapa ketua perkumpulan itu Tiada seorang kaum rimba persilatan yang mengetahuinya Disamping itu, timbul pula pemberotakan-pemberotakan di mana-mana Tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!